Intro Hari ini sama orang tua angkat saya Hari ini saudara angkat saya Mereka bilang saya harus punya bisnis Ya biar bisa cari uang dengan jalan yang baik ya pak Iya semoga amin Ini katanya ayo coba aja jualan ini ibu Jualan bakso Mudah-mudahan suka sih ya Kemarin udah laku berapa mangkok pak Sudah 200 mangkok Hari ini udah 30 Baru 30 pagi ini Saya emang suka bakso ya Terus bapak bilang kenapa gak jualan bakso aja sekalian Ya dicoba lah ini Belum resmi sebetulnya Kita jualan yang bakso bekunya juga Untuk masuk ke pasar, supermarket Tua harus pensiun Enggak kita harus ada usaha lah ya Supaya juga maklum namanya di politik kosnya juga besar Ya supaya bapak bilang Udah supaya gak macem-macem Tapi rumah dapurnya masih bisa terurus Harus punya bisnis gitu ya Kita coba aja dulu Kalau jualan bakso sih dari dulu pengen jualan bakso Karena hobi saya emang makan bakso gitu Ini 25 ribu dan ini komposisinya Bagus gak pake borak, gak pake pengawai Tidak pake borak, tidak pake borak Mengawet, dijamin aman lah gitu Karena orang mau tetep aja Manggil saya oneng Yaudah lah bakso oneng aja namanya Biar orang tau gak jualan bakso oneng gitu Tuh yang namanya jiwa kewirausahaan itu harus dituruti Nomi Karena memang passion untuk ataupun hasrat untuk menjadi wirausahawan Kan harus dituruti sedini mungkin supaya bisa merintis, bisa belajar dari awal Bisa melihat peluang bisnis, kalau yang lain biasanya ada di bidang fashion, properti dan rigadi api taloka kali ini di kuliner Nah kalau kamu, kamu kalau misalnya mau buka usaha, buka usaha apa? Saya akan berusaha untuk mencari pendamping sejati Oh wow, oke kalau begitu Buat kalian yang lagi nonton e-news Cepat buat Deva Lova ya Coba kasih tau Mention ke at e-news underscore net Kenapa harus kamu yang jadi pendampingnya Deva Dengan hashtag pendamping Deva Oke, segera ditunggu pokoknya ya Oke